Iya, tadi kita melihat itu seger banget, apalagi siang-siang, panas-panas, terus itu enak banget. Tapi kalau dokter Haikal, peramakan nggak? Suka sekali. Kalau Dita suka nggak? Suka banget, itu kayak seger. Kalau saya bilang sih, kayak sejenis yang kenyal-kenyal itu loh. Kayak gel ya? Ya, kayak gel gitu, kayak jelly gitu. Tapi saya mau kasih informasi nih, Dita suka lidah buaya atau lidah buaya darat? Tapi kayaknya ketipu kalau sama lidah buaya darat. Iya, tapi tadi kita lihat memang lidah buaya manfaatnya banyak ya. Tadi buat kulit ya, tadi Ibu Ratna bilang bagus buat kulit, bedaknya nempel. Jadi masker, katanya pakai masker, aduh. Tapi ini juga berhubungan nih dengan mitos fakta yang akan kita bahas hari ini nih. Katanya lidah buaya baik untuk kesehatan kulit. Tapi untuk konfimasinya, kita undang dulu dokter Novita, spesialis farmakologi klinik. Halo siang dok. Halo dokter. Selamat siang Pak Dita, selamat siang dokter Haikal. Iya. Nah dok, tadi kan yang tadi kita bilang tuh apa tuh dokter ya, bagus untuk kesehatan kulit, di baik. Itu gimana dokter, itu fakta atau mitos? Kalau untuk kulit itu sudah pasti fakta. Oh fakta. Iya. Wow. Kenapa? Iya, kenapa dok? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Kita mungkin dari zaman ibu kita dulu, kalau ada luka bakar, itu dikasihnya gel lidah buaya. Kemudian kalau ada luka yang lama, sembuhnya itu juga diberikannya lidah buaya. Itu kenapa? Memang sudah menjadi obat tradisional sejak zaman dahulu kala. Dia itu memang sangat baik untuk anti-inflammasi. Anti-radang dok ya. Anti-radang. Kemudian dia juga bagus untuk antibiotik, kemudian anti-fungal, kemudian kalau kulit untuk jamur, obat anti-jamur. Oh, obat anti-jamur. Betul. Kalau untuk kulit, dia bagus untuk moisturizing, kemudian dia juga untuk mempercepat pertumbuhan luka. Untuk mempercepat penyembuhan luka ya? Betul. Oke, dan dokter ini, tapi saya penasaran banget ini tuh resep orang tua, tapi saya juga waktu kecil tuh saya pernah nih ya, kayak mama saya itu ngolesin lidah buaya langsung, itu ke rambut saya, itu tuh fakta atau mitos kata untuk bikin rambut sehat? Kalau untuk rambut sehat, itu juga fakta. Oh, makanya rambut saya tebal sekarang. Betul, saya yakin kok itu. Iya, sudah ada penelitiannya juga, Mbak Dita, kalau yang untuk rambut. Jadi, memang ada penelitiannya, tapi dia dicampurkan dengan bahan lain. Jadi, misalnya biotin, ditambahkan dengan zinc, kemudian ditambahkan asam amino lain, jadi tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Nah, kalau misalnya untuk dari lidah buayanya sendiri, zat apa yang membuat rambut kita ini bagus, dokter? Dari zat apanya nih? Iya, jadi memang lidah buaya ini komponennya banyak sekali. Jadi, ada polisakarida, kemudian dia juga ada asam amino, ada vitamin, kemudian dia juga ada zat-zat yang bisa merangsang pertumbuhan sel. Oh. Iya, namanya gibelerin. Dia itu adalah hormon growth hormone. Oh. Jadi, bisa merangsang pertumbuhan sel rambut juga, kemudian sel kulit juga, seperti itu. Iya, dok, tadi kan katanya fakta ya, bahwa lidah buaya bagus untuk kesehatan kulit. Nah, tapi ada juga nih yang mengatakan bahwa lidah buaya ini bisa memperlancar pencernaan. Ini fakta atau mitos? Iya, kalau memperlancar pencernaan itu juga benar. Fakta. Fakta. Iya, kenapa? Karena dia mempunyai senyawa antrakuinon. Apa nih dok, antrakuinon ini? Ya, antrakuinon itu jadi letaknya adanya di kortexnya, jadi di bagian lateksnya. Apa itu dokter itu? Jadi di bagian atasnya ya, jadi abis kulit, kemudian nah disitu terletak antrakuinonnya itu. Jadi kortex ini letaknya ada di bawah kulit lidah buaya tersebut ya. Oh, artinya termasuk lendirnya itu lendirnya? Di atas lendirnya. Di atas lendirnya lagi. Iya, ini berupa getah berarti ya? Iya, termasuk getah tapi bukan yang jelinya. Oh, iya. Kemudian dia itu memiliki memang efek untuk memperlancar peristaltik usus atau gerakan usus dipercepat sama dia tuh. Makanya bisa melancarkan pencernaan ya, jadi mencegah konstipasi atau sembelit. Betul, iya. Oke. Iya, dan ngomong-ngomong ini lidah buaya juga banyak nih bentuknya ya, dalam bentuk makanan atau minuman. Dan kita lihat apa saja makanan dan minuman yang terbuat dari lidah buaya. Berikut tayangannya. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, aloe vera atau lebih dikenal dengan lidah buaya merupakan tumbuhan yang mempunyai beragam manfaat untuk manusia. Selain sebagai penyubuh rambut dan penyumbuh luka, lidah buaya juga dapat dikonsumsi dan dijadikan aneka olahan makanan dan minuman. Mau tahu apa saja? Berikut ulasannya. Yang pertama ada soup seafood lidah buaya. Jika Anda bosan mengolah soup seafood hanya dengan berisikan cumi dan udang, maka Anda bisa menginovasikannya dengan menambah lidah buaya. Tentunya dapat menambah cita rasa ya, pemirsa. Selain menambah cita rasa, soup seafood lidah buaya juga baik untuk tubuh. Bagaimana? Anda tertarik? Anda bisa mencobanya sendiri di rumah pemirsa. Lalu ada saus mangga dengan lidah buaya. Menu satu ini bisa menjadi hidangan penutup setelah makan. Berisikan mangga matang yang sudah diblender secara kental seperti saus, lalu ditambah dengan potongan jeli lidah buaya. Selain mudah dibuat, menu ini bisa menjadi andalan untuk acara keluarga. Selamat mencoba di rumah pemirsa! Kemudian ada puding lidah buaya. Jika biasanya rasa puding hanya coklat atau strawberry, maka rasa lidah buaya bisa menjadi pilihan baru untuk membuat puding. Berbahan dasar sama seperti puding jeli pada umumnya dan hanya perlu tambahan lidah buaya yang sudah diblender, resep baru satu ini cocok untuk cemilan keluarga di rumah. Yang terakhir ada minuman segar dari biji teratai dengan lidah buaya. Minuman yang cocok untuk teman bersantai ini bisa jadi inovasi baru olahan lidah buaya. Meski baru mendengar namanya, Anda bisa mencoba resep yang satu ini. Jangan lupa ya pemirsa! Lidah buaya atau yang biasa disebut aloe vera ini merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena kasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Bangsa Mesir kuno telah mengetahui manfaat lidah buaya sebagai tanaman kesehatan sejak tahun 1500 sebelum masehi. Karena manfaat lidah buaya yang begitu luar biasa, bangsa Mesir kuno menyebut tanaman lidah buaya sebagai tanaman keabadian. Manfaat lidah buaya yang paling terkenal adalah sebagai pengobatan berbagai masalah kulit seperti luka bakar, iritasi, dan gatal pada kulit. Beberapa orang juga menggunakannya untuk mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, lidah buaya juga dapat digunakan untuk mengatasi beberapa kondisi medis. Tanaman lidah buaya merupakan satu dari 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Lidah buaya memiliki beragam jenis, setidaknya ada 200 jenis tanaman lidah buaya. Salah satunya yang paling bagus ialah jenis aloe vera barbadensis miller. Ya, tadi banyak sekali ya tanaman lidah buayanya ya. Jadi asalnya dari Afrika ya, tapi sudah mendunia nih lidah buayanya, sudah digunakan oleh berbagai bangsa. Dan kalau misalnya nih, kita berlanjut ke fakta mitos selanjutnya nih dokter. Katanya penggunaan lidah buaya berlebihan ini tuh dapat menimbulkan alergi. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Oh. Kenapa dok? Kenapa? Ya, karena lidah buaya itu mengandung banyak komponen tadi. Oke. Ya, seseorang belum tentu cocok dengan semua komponen yang ada di lidah buaya tadi. Sehingga kadang-kadang pakai yang dioles pun rasanya gatal. Oh, itu dari getah biasa atau gimana? Dari getahnya. Dari getahnya. Kemudian yang diminum tiba-tiba timbul ruam seluruh tubuh. Ruam ini itu juga bisa. Seperti merah-merah, kemudian rasanya agak gatal sekali. Itu biasanya memang pada hanya orang-orang yang sensitif. Yang sensitif ya? Ya, kemudian ada juga pada orang-orang yang memiliki alergi terhadap bawang merah dan bawang putih. Emang senyaunya sama nih dokter? Mirip. Oh, mirip. Apa yang mirip? Senyawa jenis apa yang mirip? Jadi bawang merah, bawang putih, lidah buaya itu satu golongan tumbuhan yang sama. Jenis lili, tanaman lili. Oh. Ya, komponen-komponennya itu mirip-mirip. Oh, berarti kalau misalnya nih ya dokter, katanya kan mirip nih kalau bawang goreng. Eh, bawang goreng. Bawang merah dan bawang putih itu udah wajib gitu kalau ada di masakan kita. Nah, kalau lidah buaya ini tuh boleh nggak diganti? Apa, bawang goreng? Eh, bawang goreng. Bawang goreng tadi, bawang putih digantikan dengan lidah buaya sebagai bubu masak dok. Boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja, tapi rasanya mungkin agak aneh ya. Mungkin minuman. Minum, oh minuman. Tapi tadi ada yang dicampur makanan ya. Ya, bisa jadi juga. Nah, ini kalau misalnya nih ya dokter, katanya ingin langsing itu sering mengkonsumsi lidah buaya. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Kenapa dok? Sayang sekali ya, kenapa? Karena misalnya nih kita mengkonsumsi lidah buaya yang antrak winon tadi tuh dok, yang pencaharnya itu. Itu kan bisa membuat diare. Nah, diare itu kan ada pengeluaran cairan yang berlebihan dari dalam tubuh. Pengeluaran cairan yang dari dalam tubuh secara berlebihan itu kan otomatis membuat berat badan turun dok. Jadi langsingnya karena banyak keluar cairan ya? Karena cairan, bukan lemaknya yang hilang. Jadi lemes dong nanti ya? Justru bahaya. Tuh, malah dehidrasi ya? Malah dehidrasi. Jadi sebaiknya memang kalau menurunkan berat badan, masih dengan atur pola makan dan olahraga. Dok, ini ngomongin tadi dok ya, ngomongin bahwa lidah buaya ini kan katanya mitos nih bisa bikin langsing. Nah, tapi kebanyakan konsumsi lidah buaya dapat sebabkan otot jadi lemah. Wah, ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta, kenapa dok? Kenapa? Ini semua otot kah atau otot rangka doang atau tertentu? Bisa semua otot. Semua otot. Oh, semua otot. Ya, neuromuskulat. Kenapa? Karena diare tadi dok. Diare tadi bisa menyebabkan hilangnya selain cairan juga elektrolit. Iya. Elektrolit yang hilang itu adalah kalium. Jadi nanti jadinya hipokalemi. Nah, hipokalemi itu bisa membuat lemah. Jadi jantungnya juga kurang berfungsi dengan baik, kemudian ototnya juga jadi lemah seluruh. Tapi dok, ini mas Rakan perlu tahu dok ya, ini yang bisa mengalami hal seperti ini apakah karena konsumsinya berlebihan atau mungkin konsumsi biasa aja bisa membuat otot lemah? Jadi yang sudah pasti ya konsumsi berlebihan itu tadi. Kemudian juga perlu diperhatikan kalau memang sudah ada penyakit penyertanya dok. Contohnya apa nih dok? Contohnya misalnya sudah ada gangguan fungsi ginjal, kemudian sudah ada gangguan fungsi jantung, nah itu hati-hati juga mengkonsumsi lidah buaya. Oh, nggak boleh ya berarti ya untuk penyakit-penyakit tertentu untuk mengkonsumsi lidah buaya ini ya. Nah kalau misalnya bagaimana dengan sariawan dokter, itu bisa sembuh katanya dengan dioles cairan lidah buaya, itu fakta atau mitos dokter? Itu juga masih mitos. Oh itu masih mitos ya? Penelitian yang ada memang, jadi kan jenis sariawan itu banyak, ada yang bisa disebabkan oleh jamur, ada yang disebabkan oleh trauma, ada yang disebabkan oleh reaksi radang dari bakteri. Nah memang sudah ada penelitiannya, tapi menggunakan pasta gigi. Pasta gigi ya? Pasta gigi yang dicampur dengan aloe vera dan bahan aktif lainnya. Oh, sudah ada ya pasta gigi dengan aloe vera, nggak cuma masker aja kayaknya. Iya, sudah ada. Jadi penggunaan 30 hari pada 40 orang yang memang mengalami sariawan, itu memang lebih baik penyembuhannya dibandingkan dengan pasta gigi yang mengandung triklosan. Oh, oke. Seperti itu, ya. Nah, tadi kan katanya lidah buaya bisa membantu mempercepat sariawan. Nah, bagaimana dengan yang mengatakan bahwa lidah buaya bisa mengatasi, mengobati panas dalam? Ini fakta atau mitos? Iya. Jadi kita terangkan dulu nih, kalau panas dalam sebenarnya di medis itu kan tidak ada ya dok ya. Jadi kadang-kadang orang merasa misalnya badan meriang, kemudian tenggorokan sakit, kemudian perut rasanya tidak enak, itu diasumsikan. Panas dalam. Kita panas dalam. Padahal bisa jadi itu merupakan awalnya penyakit tertentu. Misalnya apa, misalnya memang dia ada radang pada perut, pencernaan, kemudian bisa jadi juga dia mau flu, seperti itu. Memang itu masih mitos ya dok ya. Jadi memang kalau flu tidak dikasih lidah buaya sebenarnya dia akan sembuh sendiri. Yang penting istirahat dan meningkatkan daya tahan tubuh dok ya. Oke, nah dokter katanya nih kalau misalnya nih ya, saya kesalah nih dokter, katanya itu dengan kita kayak misalnya kerimbat or something gitu, kalau misalnya kita ditambahin lidah buaya itu bisa menghilangkan ketombe, itu fakta apa mitos dokter? Iya, itu juga masih mitos. Oh mitos. Iya. Kenapa? Karena ketombe itu kita lihat lagi, jenisnya itu dari mana sih? Apakah dari jamur, ataukah punya penyakit misalnya seperti dermatitis seboroi yang kulit kepalanya mengelupas. Oh yang kering gitu? Iya yang kering-kering, seperti itu. Atau memang ada penyakit kulit lain seperti psoriasis sama mengelupas juga gitu. Nah memang penggunaan lidah buaya pada kondisi kulit yang mengelupas itu, karena dia mempunyai efek moisturizing atau pelembab, memang dia bisa mengurangi gatal, mengurangi dari pengelupasannya itu, tapi tidak menyembuhkan. Tidak mengobati berarti ya. Oke, jadi memang mesti bijaksana menggunakannya dok ya. Iya. Dan ini ada juga dok yang mengatakan bahwa ibu hamil dilarang konsumsi lidah buaya. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Kenapa? Kenapa dokter? Balik lagi tadi ke antraquinone itu. Oh, zat aktif tadi ya? Zat aktif tadi, yang ada di bawah kulit itu. Dia itu kan selain untuk merangsang dari khusus, pencernaan, kontraksi, kemudian dia juga bisa merangsang kontraksi dari rahim. Oh, jadi lebih efek ke janinnya gitu dokter? Iya, jadi janinnya. Efek apa nih? Bisa ada gangguan tumbuh kembang atau bisa jadi juga keguguran. Wow. Iya. Jadi hati-hati dok ya. Hati-hati. Tapi masyarakat ini tahu dok, kalau misalnya sudah menjelang persalinan nih, kemudian untuk supaya gampang lah akhirnya. Iya, membantu kontraksi itu boleh. Apakah boleh gak mengkonsumsi lidah buaya? Itu lebih baik harus dengan petunjuk dokter ya. Iya. Karena kan juga biasanya diberikan obat-obatan lain. Betul. Ditakutkan ada interaksi yang memang kita belum ketahui. Gitu. Nah dokter ini katanya ada yang berada di masyarakat, katanya kalau misalnya lidah buaya ini dapat menyebabkan wasir. Itu fakta atau mitos dokter? Justru itu mitos. Oh mitos ya. Ya biasanya kan malah dia untuk kasus konstipasi, orang-orang menggunakan lidah buaya karena dia dapat memperlancar pencernaan tadi. Tapi hati-hati orang yang wasir untuk kalau misalnya mengkonsumsi lidah buaya. Karena tadi ada efek kontraksi, usus besar, usus kecil, kemudian juga bagian pencernaan yang lain. Jadi nanti kalau yang punya wasir biasanya takutnya malah perdarahan. Oh gitu. Jadi memang ini fakta dok, mitos dok ya tadi ya? Iya. Oke. Dok, dan ini ada juga yang mengatakan bahwa orang yang ingin operasi itu tidak konsumsi lidah buaya. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Tidak boleh konsumsi lidah buaya mencernaan operasi? Kenapa dok? Iya, jadi seperti tadi yang telah kita bicarakan, dia itu termasuk ke dalam golongan lili tadi bersama bawang putih. Bawang putih itu kita ketahui memang adalah pengencet darah. Iya, jadi ditakutkan kalau mengkonsumsi lidah buaya atau bawang putih atau yang lainnya, itu nanti luka operasinya kulit sembuhnya. Lama sembuhnya. Oh, jadi lama keringnya gitu ya dokter ya? Iya. Dan sebelum operasi memang kan kita diberikan obat premedikasi atau obat-obat tertentu. Nah, itu juga ditakutkan ada interaksi yang belum kita ketahui. Nah, kalau gitu dokter, sebaiknya itu gimana nih dokter ya untuk pemirsa agar dapat memanfaatkan, dapat memanfaatkan dari lidah buaya? Iya, yang pertama kita harus paham sediaannya. Kita mau pakai bentuk aslinya, mana yang dikerok. Misalnya kita mau untuk efek kulit atau rambut itu yang harus dikerok adalah yang bagian jelinya, jangan sampai kulitnya ikut terkerok juga. Oh, jelinya aja ya? Iya, jelinya aja. Kemudian, kalau kita mau misalnya, ah ribet pakai yang seperti itu, mau yang praktis, kita pakai yang sediaan sudah berbentuk gel. Yang sudah jadi atau? Yang sudah jadi. Itu juga kita harus tahu, itu gel itu memang dikhususkan untuk rambut kah? Atau untuk badan kah? Atau untuk manakah? Jadi tidak ada sediaan satu, bisa untuk rambut, bisa untuk tangan, bisa untuk muka. Jadi semuanya itu pasti lebih spesifik ya? Spesifik. Terus yang ketiga, kita harus tahu juga dosisnya, kalau misalnya mau diminum nih. Dan jangka waktu. Penggunaan aloe vera yang diminum lebih dari dua minggu itu biasanya bisa menyebabkan diare yang kronis. Kepanjangan, dok. Ya, terlalu panjang, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan ya. Jadi intinya konsumsilah sesuai porsinya, dok ya, dan bijaksana. Sesuai porsi, bijaksana dan sesuai kebutuhan. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Sesaat lagi kita akan membahas tentang tumor versus kanker. Bedakah atau sama? Sesaat lagi tetap di acara Ayo Doseat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.